Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di tutorial saya dalam video kali ini kita akan membahas satu topik trik di Google sheet atau Google spreadsheet jadi kita membuat ya apa kita membuat caranya Google translate di Google sheet nya kita atau spreadsheet spreadsheet nya kita caranya seperti contoh kayak gini ini disini jadi kita membuat dia langsung koneksi caranya cukup mudah kita disini kita hapus formulanya dulu kemudian disini kita membuat formula sama dengan Google Translate disini kita buka untuk ininya disini Google Translate itu contohnya pertama teks teksnya apa yang kita akan terjemahkan Oke ini kemudian titik dua selanjutnya sumber bahasanya maka sumber bahasanya adalah bahasa Indonesia yang berikutnya itu sumber bahasanya kita arahnya coba ke bahasa Inggris bahasa Inggris itu kode bahasanya adalah IN kemudian tutup kurung jadi mungkin ini saya copy dulu oke kemudian kita enter nah disini jadi formulanya kita buka disini ini ini kita matikan jadi formulanya itu jadi formulanya itu jadi formulanya Google Translate sumber bahasa apa titik teksnya yang akan kita terjemahkan kemudian disini ini adalah kode bahasanya dan tujuan bahasa penerjemahannya kemudian kita membuat inovasi lagi bagaimana caranya untuk Google Translate ini bisa berganti bahasa tapi sebelumnya coba ini kan perkata coba kita per kalimat jadi saya mau ke pasar nah ini IN to go to market oke kemudian coba kita membuat inovasi supaya apa tujuannya kita bisa berubah jadi kita saya sudah membuat inovasi nah disini itu kita tambahin baris 1 oke jadi disini ada bahasa tujuan kita faedasinya kita hapus dulu oke oke jadi disini ada bahasa tujuannya menggunakan bahasa mana ini kita rapikan dulu anunya kemudian oke ini kita perlebar nah disini oke oke disini bahasa kita perlebar disini kita mencoba ya apa caranya membuat bahasa ini terus berjalan kita hapus tepi dahulu formulanya kemudian ini juga kita hapus untuk faedasinya jadi disini kita tambahkan bahasa kemudian kita membuat tabel library bahasa jadi supaya kita memasukkan ini dia langsung menjemahkan jadi kita pertama langkah pertama yaitu kita membuat listnya dulu list bahasa diambil dari tabel bawah ini jadi kita menu data kemudian validasi validasi data kemudian rentangnya yang kita ambil yaitu rentang di tabel library bahasa oke kemudian kita oke aja disini sudah keluar untuk bahasanya kemudian kita membuat penerjamaan nilai bahasa ini terhadap ini kode bahasanya jadi sama dengan kita pakai vlookup vlookup kemudian ini kita hapus aja kata kuncinya adalah bahasa ini kemudian titik koma kita ambil dari library bahasa ini dua kolum oke kemudian kita jangan lupa untuk mengkunci nya absolutnya kemudian kita pilih ke dua tabel kedua ini kemudian nol aja gak apa-apa oke jadi kode bahasa sudah keluar nah disini redaksi bahasa yang disini kita akan linkan hubungkan ke atas aja sini jadi disini kita hapus kemudian nnya kemudian terhadap ini kemudian enter ini sudah berlaku jadi gitu seandainya kita mau merubah Rusia nah ini langsung keluar jadi kalau untuk mendapatkan kode bahasa itu kita bisa masuk di wikipedia kita atau di google aja searching kode bahasa itu tinggal kita masukkan contohnya ini bahasa sangsekerta mungkin masih bisa menjemahkan pandai google sangsekerta itu punya SA kodenya coba nah kita ambil nah ternyata tidak bisa untuk google nya jadi kita mungkin bisa pakai bahasa coba arab ar kodenya ini kita hapus arab ar jadi kita harus kode bahasa ini nah ini langsung jadi jadi mungkin ini akan mengikuti kode bahasa yang sudah dipahami sama google contohnya kita ambil yunani kita ambil yunani yunani itu il jadi kita masukkan disini yunani il kemudian kita ambil yunani nah ini deteksi bahasa dari yunani setelah itu kita bisa menyembunyikan untuk kolom kodenya ini kode bahasa jadi ini mungkin diperlebar untuk supaya melebar jadi teksnya lebih banyak jadi ini tinggal mengganti kalau saya ingin bahasa inggris naranya kesini mungkin ini adalah sedikit tutorial cara membuat kamus online yaitu kita menggunakan fitur dari google translate yang kita tanamkan di google sheet atau split sheet kita mungkin itu saja tutorial ringan tips membuat kamus online di di split sheet ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh